Pak Ijin Pak, bisa disampaikan Pak. Seperti apa sih Pak tadi dilihat kayaknya meriah Pak untuk momen Agustusan di Aquarium Indonesia sendiri. Seperti apa Pak? Silakan Pak. Ya, kalau kita selalu merayakan hari kemerdekaan, upacara selalu ada diara. Jadi, pangandaran belum pernah dilakukan pengibaran bendera dalam air. Jadi, Aquarium Indonesia dalam hal ini ingin mencoba melaksanakan pengibaran bendera di dalam air yang pertama di pangandaran. Dan ini baru pertama atau berapa kali Pak? Kalau di pangandaran ini baru pertama kali. Jadi di pangandaran ini baru pertama kali dilakukan pengibaran bendera di dalam air. Berapa hari yang dipersiapkan dan seperti apa Pak? Pertama kali ini kita persiapkan ini kurang lebih satu bulan untuk memberikan karena menisikan yang pertama adalah dari satu. Itu pakaian selang itu berbeda dengan Aquarium yang biasa. Kemudian yang kedua, pas saat berjalan seolah-olah terobot karena adalah keseimbangan di dalam perluboyensi atau keseimbangan di dalam air. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana supaya seragam, supaya seretak bersama-sama untuk berwaktu. Jadi berkali-kali kita melakukan pelakihan-lakihan itu. Siap Pak. Pak, kalau boleh tahu Pak. Tujuan dari ini Pak, selain momen Agustusan, apakah salah satu untuk menggait wisatawan atau bagaimana Pak? Nah, kalau kita melihat sekarang usatawan di pangandaran, menurut saya kan sedang berkembang-kembangnya sangat besar. Dengan adanya Aquarium di Indonesia ini, salah satunya adalah pengibaran bendera di dalam air menjadi gaya tarik wisata yang ada di pangandaran. Siap. Jadi diharapkan kedepannya lebih bisa lebih... Dan di kedepannya nanti, para wisatawan yang datang ke pangandaran tidak hanya melihat pantai, tetapi juga ada objek wisata Aquarium Indonesia sebagai lembaga edukasi untuk bagaimana mencintai ke laut Indonesia. Siap. Pak, kalau boleh tahu apa saja yang bisa dinikmati di Aquarium Indonesia, Pak? Ya, kalau kita lihat ke Aquarium Indonesia, ini ada terdiri dari Aquarium Layar Laut dan Air Tawar. Kita ada dua mobil Aquarium. Yang pertama adalah Mercy A140. Kemudian ada apok, 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 ada apok. Dan air laut, itu ada kolam sentuh yang bisa teman-teman bisa menyentuh. Kemudian di sini ada apok utama kita, Indon ini panjang, ada apok yang cepat. Siap, kalau harganya normal ya, hari biasa Rp40.000, Sabtu minggu dan weekend Rp50.000. Siap, oke Pak, izin nama siapa Pak? Rika Sudrandom. Selaku apa Pak? Selaku Direksi. Direksi di Aquarium Indonesia. Siapa, tenun Pak? Terima kasih.